Rahmi lu dimana? Main lah sini Rahmi Rahmi sama Dewi Gimana? Ini cocok banget Untuk menolong dia, kita harus Tesnya Catch a fish in Old New Hanford's Lake Browse the garden or grocery shop in Finchwick Ask the grocery deliverer about their drinks Ngapain? Gue nanyain mimpi orang Gak apa-apa pedain Disuruhnya begitu ye Ya Allah Bagus banget Ini adalah surprise yang mau gue kasih tau kalian Yaitu Wow Dewi mendadak jadi orang kaya guys Gila keren banget Ntar pas ditanyain tipsnya apa kak? Rahasia gitu kan Hahaha Hi guys Welcome back to Blue Plumbob Channel Gue mau lanjutin Dewi Krakatau yang lagi tinggal di cottage living map nih Dengan suasana rumahnya yang cottage living banget Gue pengen ngebuktiin ke kalian kalo Dewi Krakatau itu gak perlu kerja Gak perlu kerja alias dia bakal dapet duit dari sesuatu yang akan jadi surprise buat kalian Hah? Nah sebelum kalian lanjut nonton jangan lupa like, comment, share, and subscribe Nah ini dia Dewi Krakatau lagi joget ya kan Enjoy it Gue masih dengan Gue masih dengan rumah yang sangat bersih karena gue baru banget pindah kesini Kalo lo nonton video sebelumnya Kita udah melewati welcome wagon Yang udah kenalan sama tetangga-tetangga Nah sekarang dia karena tinggal sendiri jadi dia udah enjoy tinggal enjoy aja hidupnya Nah gue juga disini gak mau bikin dia kerja kan Udah hidupnya tinggal masak, nyantuy Padahal duitnya tuh 211 simoleons gitu kan Pasti kalian tuh kayak Ngapain sih bukannya kerja gitu Lo udah tau duit tinggal segitu bukannya kerja gitu kan Ntar kalian bakal tau sendiri Dengan lantai yang sangat kinclong tuh kinclong kinclong Kelihatan Gue menuju sesuatu ada di rumah gue Oh my god Nah dia saking joget mulunya dia tuh sampe udah level 3 jogetnya tau gak Dancing skillnya tuh udah mantul banget Jadi selain ini bisa buat tidur Dia ada tempat buat baca bukunya juga Ada rak bukunya juga gitu Disini bisa Bisa dinaikin Gimana caranya? Put bed up Sah mantep Udah rapi kan Tinggal put bed down Udah tidur Kalo kayak gini udah santai gitu Lega gitu kamar gue walaupun gak ada isinya Tapi Jadinya keliatannya tuh gak yang kasur Gude Makan tempat gitu ya Sims gue tuh emang lumayan gabut pocahannya Jadi kayak ya udah deh gue baca buku terus terinspirasi Terus gue gak tau ngapain Untuk di kandang ayamnya Disini tuh Ada limitnya Oh gak salah Nah cup capacitynya Itu kapasitasnya tuh untuk 8 ayam Satu rumah ayam itu kandangnya Itu tuh cukup untuk 8 ayam Jadi kayak kita gak perlu beli kandang ayam banyak gitu Tuh Jadi kita cuma butuh satu aja Hey Dewi We'd love to have you join Knights of the Hedge Waduh Serem banget nih orang Gak mau gue Gak Tidak mau Kita tinggal di Suasana Cottage Living guys Itu community Kita harus lebih Sama komunitas kita Kalo main Tuh Ada Simon, Cecilia, Rahmi Mending kita ajak Rahmi ke rumah kita Rahmi lu dimana main lah sini Rahmi Rahmi sama Dewi Lagi main Ini cocok banget Dari segi namanya aja tuh udah cocok gitu Mending dia sok bule aja Rahmi Watson Aku coba aja Gak apa sih Itu nama warnanya Tuh You seem The friendly sort You know If you want to help out A few of the important local villagers Are often in need a hand Just walk up and offer help Jadi kita tuh bisa Nih Misalkan Sama si Rahmi ya Rahmi bisa dibantuin gak? Gak bisa Rahmi gak perlu bantuan Jadi kita harus ke tengah kota Terus kita Apa Ngobrol sama orang lokal gitu Warga lokal Dan katanya Mereka tuh Butuh bantuan kita Mereka lagi Menjalankan Banyak hal Jadi Butuh bantuan Ya lo bener juga Rahmi Ini kita ke tengah kota sekarang Nah Karena rumah kita disini Disini tuh Termasuk old new Hanford Jadi dia tuh Gak ada tengahnya gitu loh Gak ada tengah kotanya Gak ada pusat perbelanjaannya Kalo disini Disini kan keliatan tuh Disini ada Tengah kotanya Ada barnya Terus Walaupun ada rumah-rumah orang juga Tapi disitu tuh ada banyak Tempat jualan-jualan Kayak marketplace gitu Nah Coba kita ke Bar sini Jadi kita bisa jalan-jalan di sekitar sini Oke Kita ajak Rahmi dong Hang out guys Bunyinya doang belum nyampe Nah Ini dia Oke Berarti Kita sekarang Lagi di bar nih Ini barnya Ini tuh bar yang ada di Cottage living map Jadi Kalo kita jalan-jalan kesini tuh Disini tuh ada Grocery shop Tuh Kalo disini Ada Garden shop Karena kan kebanyakan Dari Di kota ini tuh Banyak yang bertani gitu loh Jadi kayak Ada yang ternak Ada yang nanam apa Semuanya Semuanya Makanannya tuh Pake bahan yang dia hasilkan sendiri Jadi Mereka pasti butuh Garden shop Terus Terus disini Kita juga bisa Windows shop Keren banget Tapi gue sebenernya gak tau Fungsinya tuh apa Karena dia cuma Liat-liat aja Nih Dia ngeliatin kan Windows shop Terus Dia ngeliatin lagi Padahal kayaknya enak gitu ya Kalo kita bisa beli roti-roti yang ada di dalam sini Kan lumayan gitu Abis itu Tapi udah Diliatin doang Balik lagi deh Kesini Bli piring Atau beli piring Apaan tuh Ada teko Piring Mangkok Ini peralatan Dapur kayaknya Nah disini Gue pengen ngasih liat Kalo Grocery shoppingnya tuh Jual apa aja gitu Nah Di grocery shop Itemsnya ini ada Dia jual Bell paper Black bean Blueberry Bonsai Bottle of milk Cheese Cherry Semuanya tuh ada disini Sampai telur Juga ada Enriched milk Sampai Wah semuanya ada Karena bahan-bahan makanan Yang gue bilang itu Dia Kalau misalkan rumahnya ada Challangenya Simple living Itu bakal bikin dia tuh Gak bisa masak Kalo gak ada bahannya Jadi Harus beli dulu disini Ada moral mushroom Segala macamnya Sayangnya kitanya lagi Kismin Jadi gak bisa beli apa-apa Ya kan guys Wolf eel Wolf eel Wow Semuanya ada disini Dan Ini Tiap harinya tuh beda-beda Beda-beda jualannya Oke Gue lebih penasaran lagi Sekarang sama garden shopnya Karena gue pengen banget Nganem sesuatu gitu loh Di rumah gue Karena Lahannya tuh Luas gitu Animal party treat Apple Aubergine seeds Beach Lama wall Wow Christmas rose Harganya 70 Ini bisa di taman gak ya Bisa di taman Bisa kita taruh tanamin gitu gak ya Kerisan teman Susah ya Susah ya Buntan Susah banget Bacanya Gue pengen coba beli ini satu Tuh Terus Kita Beli Pack ininya satu Gila 200 doang duitnya Semoga bertahan guys Ada strawberry aja gak sih Pengen nanam strawberry deh Ada strawberry Tapi Kita Beli strawberry aja Yang Yang pack itu gak usah Mana dia packnya Oh ini Ini gak usah Kita beli strawberry sama Christmas rose Jadi Kita coba tanem gue itu Tererereng Thank you for shopping at our garden shop Oke Sama-sama Kita Kita Kenalan dulu sama warga Sini Karena Gue pengen tau nih Dia Perlu bantuan apa Kita Oh Nancy Langgrave Bunten Dia Apa Apa Tidak Nah Tidak Ya Tidak saya akan menarangkan lokasi di sini untuk mengambil pengenalan ini dan menarikkan jika saya bilang so dan saya akan memastikan Anda mendapatkan kebanyakan kebanyakan kemudian satu lagi, visit yang tempat saya ingin membeli visit ke seseorang tempat saya di sekitar village tapi saya sangat sibuk Anda ingin mengambil dan melihat bagaimana semua orang jadi dia minta kita untuk menerima paket dari seseorang tapi dia tidak tahu orangnya itu siapa jadi kita harus cari sendiri kita ambil yang mana ya welcome to Hanford atau a friendly visit duitnya sih gedean kayaknya kita harus ambil yang ini gue belum pernah ya kita akan tahu oke oke nah welcome to Hanford on Bagley ini untuk menolong dia kita harus tesnya menolong dia menolong dia menolong dia dan menolong dia dan menolong dia dan menolong dia ngapain gue nanyain mimpi orang gak apa-apa deh disuruhnya begitu kita yang paling gampang sekarang kita kesini karena kita disuruh jadi kita harus browse lagi ulang nah udah kan accomplish kita gak harus beli apa-apa ya kita udah selesai nih terus sketch of fish in old new Hanford's lake coba kita lihat dimana itu kayaknya adanya disini deh kita pulang aja oke kita coba pulang oke kita udah sampai nih di rumah kita coba ke lake nya dimana itu coba kita cek ini bukan terus dimana iya kan bener bener coy gila lu ya mau fishing nah ya mancing kita tunggu sampai dia dapet ikan oke ini tesnya komplit lagi ya ask the grocery deliverer about their dreams oke udah selesai kita balik lagi kesana kita tanya mimpinya apa semalam kamu mimpi apa man dan kita tanya itu untuk orangnya grocery nya oke garden shop owner Agatha Krampo Batem oke berarti kita coba cari si si garden tutup mo pati mampu semua gimana dong udah kemalem mana ya harusnya buka lah mau semalam apa kayak gitu ya lamper ini gua simsnya sama orang aslinya juga ibu udah keburu tutup nih besok kayaknya gua harus balik lagi hmmmm oke sekarang karena kita udah kemaleman kita feel niche nya dulu biar besok kita bisa ngelanjutin itu what did i just need dislike summer strut music kamu gak boleh dislike dislike musik itu tuh gak baik tapi yaudah kalau emas hai good morning jam 8 pagi kamu sudah bangun nah pake daster dasternya cakep banget oh my god dia dimana sis kita makan lagi lah kalau bisa sih masak aja makannya jangan makan fruitcake mulu fruitcake nya tuh enak di hari pas kita wakum wagon gitu loh tapi di hari lain tuh gak enak oke jadi level 2 nih ya cooking skill dan dia udah ngambil satu makanannya sisanya kita masukin hai ke kulkas biar dia awet nah setelah gue lihat ini lantai kita bisa ngecek dust levelnya kita cek aja masih clean ya pokoknya semuanya tuh seperti kita baru masuk kesini dia tuh masih clean kita harus ngelanjutin misinya si mayor itu kalau kita tuh harus nanyain grocery delivery itu si yang orang grocery nya dia mimpi apa penting banget buat mayernya nah lumayan duitnya untuk ya untuk membantu orang cuma nanyain mimpi nya apa terus dapet duit kayak hei 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 semuanya udah pada buka belum ya oke ini udah buka nih sekarang kita tanya sama si mbaknya eh garden shop eh garden shop salah punten salgan 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 kita harus tanya dia bukan sih yang harus kita tanya coba kita lihat dulu find the grocery deliverer and attempt to ask them about their dreams if you've yet to meet the grocery deliverer alas they commonly found navigating the streets of Finchwick bringing fresh groceries to its residence jadi bukan disini tempatnya jadi kita harus ke Finchwick dan kita harus lihat nih orang-orang mana yang bawa sayuran yang nganterin jadi itu yang kita tanya mimpinya apa kenapa harus nanya mimpinya apa gitu gue pengen tau kenapa pertanyaannya gitu kenapa enggak sekalian hobi lo apa gitu kalau enggak style rumah yang lo suka tuh apa coba kita ke Finchwick sekarang terus kita cari tuh orang yang bawa sayuran kita cari Finchwick itu adanya di sini bener udah kita harus lihat-lihat jalan kalau ada orang yang bawa sayuran karena itu berarti dia yang nganter-nganterin kayak tukang sayurnya gitulah tukang sayur di Finchwick gue lagi nyari kang sayur nih mau nanya deh mimpi apa semalem sih penting nanyain tukang sayur mimpi apaan tapi gak masuk akal aja gitu gue harus nanyain tukang sayur dia mimpi apa ini dia Rahul namanya orang India oke kita aja kenalan hai gila gue nyariin lo kemana-mana ask about dreams dan cuman optionnya ini cuman ada kalau kita disuruh doang nanyain mimpi lo mimpi apa semalem tukang sayur orangnya bingung gue tanya kenapa nanyain mimpi gue apaan i suppose i've always let my mind wander with fantasies about travel adventure and being somewhere other than the small village i grew walk in wuuuh dia pengen traveling guys ini gue juga pengen traveling kalau punya duit discuss my discuss grocery delivery dream with them eh masa masa tukang sayur pengennya tinggal di luar dari kota ini ini Farah cepu banget gila drama banget coba kita cari mayernya mana nih gue udah nanyain tukang sayur dia mimpi apa pasti mayer banget ini dia Lavina Chopra discuss grocery delivery drink wiii dapet duit ah ngapa ini what am i doing out here dia scared karena ada thunderstorm well then i believe you've had a proper look at the local landscape if you're wanting even more to do might i suggest popping out to the bramblewood it's a bit of a track but the singer is straight out of a fairy tale okee makasih ya kita disuruh jalan jalan tapi ini lagi serem banget gue sampe kabur kaburan eh iya takut pulang dah sampe begini gua itu iiiiiiii basah basah eh ampun oh my god Gue dikejar Gue dikejar Yeudora You should be ashamed for not trusting yourself Oke kita masuk rumah dulu Oke alhamdulillah kita udah selamat Selamat sampai tujuan Kita mandi dulu abis kehujanan Ntar pilok ya realistis banget Tapi tetep takut Udah di dalam rumah gimana ini Gue musti bikin yang di bawah tanah Biar dia takut Lu tidurnya disana Wow Liat rumah kita Debuan guys Coba Ini ada apa ini Gungus banget Ya Allah Gungus banget Ini adalah surprise yang mau gue kasih tau kalian Yaitu Dust Bunny ini Ada saat rumah kita tuh udah debuani Jadi pas rumah kita udah gak dibersihin Beberapa hari Kita bakal kedatangan tamu kecil Dust Bunny ini Dan kita bisa kasih dia makan Bisa kita ajak temenan Bisa kita pet Kita sayang-sayang gitu Dan yang paling keren Kita bisa minta si Dust Bunny ini Untuk nyariin kita sesuatu yang berharga Oh my god Coba ya Nah tapi ada option step on nih Itu bakal ngilangin si Dust Bunny Tapi gue gak mau Karena gue pengen meminta dia cariin sesuatu yang keren gitu Siapa tau I'm so happy I'm so happy I'm so happy I'm so happy Dewis Dust's friend did not feel particularly motivated Oh dia masih belum happy Nah disini ada tulisannya nih happiness levelnya tuh masih netral Kalau bisa kita bisa kasih makan dia Sampai dia happy Setelah kita kasih makan tuh kita gak bisa ngasih makan lagi Tapi itu cuma sebentar Kayak paling lo ngapain dikit Terus udah bisa lagi kasih makan Kita coba pet sekarang Biar dia happy Nah gue pengen banget bikin dia jadi peliharaan Yalo lucu banget Oh boy Itu tapi debu kan ya Jorok loh Jorok banget Wih levelnya high Happinessnya udah Oke kita coba nih Eh udah belum bisa Mati mampus lu Try again later Kita makan dulu tuh ya Sambil nungguin si Dust Bunny ini Gila gue nervous deh Udah bisa belum Oh belum Kayaknya baru sedikit baru sana Oke Sekarang kita coba lagi Nah kita kasih makan dulu Terus kita pet dulu Sayang Sayang Minta dong barang yang sangat berharga Biar gue tiba-tiba kaya Dia nanya lagi Yips Yips Apa nih Oh kita dikasih 28 simoleon Wow Tuh dia bisa ngasih kita duit Kan pertama Terus kita befriend dulu Oke berarti sekarang kita udah berhasil nih Jadi temennya Dust Bunny Sekarang kita kasih makan lagi Tuh jadi Kalo kita udah jadi temennya si Dust Bunny ini Walaupun kita gak bersihin rumah kita Dia gak bakal ilang Kalo kita belum temenin dia Itu bakal ilang Kalo misalkan kita bersihin lantainya Wih jorok Tapi gak apa-apa Biar cuan 35 simoleon Lumayan lah kayak sekali nanya 25 Sekali nanya 35 Lo sehari 10 kali nanya ya udah kayak kerja di shift satu hari gitu loh Untuk The Sims Gaji The Sims Sih tau gue gaji The Sims berapa kan Shift pertama Tuh Sekarang happiness levelnya very high Dan udah befriend Jadi kita bisa nanya lagi sama dia Bisa kasih makan lagi Kan dia Kalo dia seneng tuh dia bisa Ngebawain kita Yang berharga gitu Yang mahal-mahal siapa tau Kita cek Dust levelnya ya This floor level is dusty Ya berdebu lah It feels lift in and homey And Sims will build relationships faster And enjoy cleaning more If Sims make no effort to clean up a little though This floor will become dirty Jadi kalo kita gak bersihin-bersihin ya Dia makin kotor gitu Jadinya di level si dirty ini Karena kan berdebu itu Kalo menurut si pack ini Berdebu itu bukan berarti yang kotor jorok gitu ya Tapi itu normal Kayak semua orang rumahnya pasti ada debunya gitu Asal gak sampe ke level dirty Ask Dust Bunny What a great find Dewi was gift a cool collectible By her resourceful dust friend Kita liat Wow Wow She no light Kita taro disini Lovely mushroom Gue dapet dari mana Wow Ini kayaknya Kayak gue dapet dari Waktu gue Bantuin si Ini deh Mayor itu Tuh Kok banyak banget barang gue Wow Ini dari mana guys Chocoberry Wow Oke Berarti gue sangat beruntung Karena dapetin semua ini Dan gue sangat beruntung juga Karena Dust Bunny gue ngasih Uncommon item Gue akan kasih dia makan Untuk berterima kasih Lagi lo ngapain keluar-keluar Lagi hujan juga Terus lari masuk sendiri Siapa suruh Gitu Ya kan Kita pack Sayang-sayang Tuh Ini mau ngapain nih Play in Main becekan Mi pengen main becekan Tapi ada thunderstorm Si PA Memang Kita tanya lagi What a great find Kita liat lagi Wah Oh my god Guys Gue gak ngira Dia bakal ngasih gue Barang Semahal ini Wow Dewi mendedat jadi orang kaya guys Gila keren banget Gila 9.000 loh harganya Nah Untuk kalian yang gak tau nih Mungkin pas kalian drag Here to sell Terus kalian drag kesini Gak bisa-bisa dijual Kita bisa coba Ini Kita ke build mode Kalian liat kan Tadi harganya berapa 9.000 coy Itu gue kaya kerja berapa tahun gitu Untuk dapet 9.000 9.000 Oh my god Dan itu rare Oh my god I love you Dust Bunny Gila Rare ini bisa kita jual Pake build mode ya Teman-teman Gue lagi salting banget sih Oke 9.000 Ini gak usah dijual 90 Simo Leon doang Gapapa Gue udah punya 9.000 selalu Oke Karena gue pengen langsung Foya-foya Mumpung si Dust Bunny-nya juga Udah kita temenin Maksudnya jadi temen kita gitu Gue pengen beli vakum Karena gue gak betah Ngeliat disini ada Debu Kumpulan debu Dimana-mana Karena kalo kita vakum Temen kita si Dust Bunny ini Gak bakal Ilang Kita cari disini VAKUM Oh yes Kita beli yang paling mahal Biasalah Poya-poya lah Bos 9.000 Gila lu ya Kayak nemu duit Kalo gak kejatuhan dari langit gitu Gila Dapet 9.000 Selain itu Gue pengen Karena lahan gue tuh gede banget nih ya Punten Ya sayang banget kalo cuman ditempatin sekecil itu Karena gue juga gak ikutan tiny living challenge Jadi gue bukan niatnya untuk bikin rumah kecil Tapi gue pengen beli ini Coba kita ke All items dulu Terus kita Cari packnya tuh Cottage living Yes Dan disini ada Gue pengen beli ayam yang banyak Gue pengen beli animal shed Disini satu Disini satu Wee langsung banyak Wuh juragan Langsung jadi juragan Ntar pas ditanya tipnya Apa kak rahasia Gitu kan Gak mau gue bilang-bilang sama lo Seh gila dikelilingin Kandang sapi loh Mantep betul Seperti yang gue janjikan Karena surprise gue ini Akhirnya sudah nongol Di akhir video Maka gue akan mengakhiri video kali ini Gila keren banget gak sih Surprise gue Dan ini tuh Rahasia ya Untuk kalian yang nonton Keep it secret Karena ini tuh biggest secret Dari cottage living Banget Sumpah Dan untuk kalian Jangan lupa Untuk nonton Blue Plumbob Tiap jam 7 malam Di hari Senin Rabu dan Jumat Oke Gue bakal keep you update Tentang cottage living See you next video Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Bye-bye